Oke teman-teman jadi ini semua pakan buat satu gue kecuali esan ya tes dulu tes tes Oke buat teman-teman yang nanya juga ibunya Rupi kemana Bambi ya sebenernya gue nggak mau bahas-bahas Cuman karena teman-teman udah pernah tahu semua udah pernah nanyain ya udah gue jelasin jadi ibunya Rupi itu Bambi ya Bambi itu meninggal itu rusak yang spesial bagi gue karena Bambi dari kecil dia lewat sama gue dan bener-bener jinak sama orang ya Bambi itu mati eh meninggal gara-gara Halo teman-teman semua apa kabar sekarang gue mau ngeliatin kalian kegiatan gue tiap hari untuk saat tua sekarang masih jam setengah 7 pagi gue baru bangun tidur dan harus ngecek kandang sebelum keeper-keeper dateng oke sekarang kita langsung ngeliatin kandang ngecek kandang ya gue mau ngecek kandang dulu sebelum keeper-keeper dateng ya apakah everything is fine and everything is alright jadi gue mau ngeliatin kandang dulu gue masih belekan baru bangun banget emang dengan tiap hari kayak gini kegiatannya pasti disambut sama Rupi kalau gue baru tidak ditutup Ayo Rupi Ayo pagi Rupi sehat Rupi sehat Rupi sehat Sehat Rupi Iya sehat Ayo Ayo teman-teman kelingkandang dia suka teman-teman kelingkandang Pertama cek dulu Rupi Halo Rupi Pagi Rupi sehat Juga pagi-pagi sekali mesin sampah kalau ada sampah-sampah kayak gini untuk rusak gak boleh bahaya Kadang suka ada sampah yang kebawa angin kan dari luar atau dimanapun Kalian bersihin kayak gini-gini nih Sampai sini kamu udah balik ya Gak boleh masuk Bang Eshan Tunggu bentar Halo Eshan paginya Eshan Sehat Eshan sehat Sekarang kita ke kandang merah hijau di dalam sama ke kandang yang ada Ayo Ayo Kita ke kandang merah hijau Jadi kenapa gue harus cek Karena malam-malam itu semuanya Tidak dalam pertahuan siapapun ya Malam-malam itu kita gak ada yang tau mereka ngapain Mereka apa yang terjadi Jadi pagi-pagi sepagi mungkin Bila ada cahaya matahari kita harus cek satuannya Apakah everything is okay gitu Jadi sekarang kandang merah hijau Ini emang aman soalnya dalam kandang kayak gini Gak masalah Sehat Lanjut ke kanang Anu Sama Rocky sama Lisa Di atas Halo Anu Cek deh Anu Halo Anu Ayo Anu Ayo Anu Sehat 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 Mungkin nih lihat Jadi tembuk Nggak ada Nggak ada Aman 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 Sehat ya Oke Oke Kita terepek Tunggu Nunggu paus Bapak Tunggu 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 Dia Aman Amin Tunggu Kan dragon Masih berguruh, lebar datang, jam-jam pagi Sekarang langsung bersih-bersih Ayo Pak Ed, jadi seperti biasa Bersih-bersih kandang Cikap kandang, di cek tangkotnya bersihnya Atau ada diganti Atau dibenderin Atau tidak boleh pulang, atau gimana pun Perawatan kandang, terus Cek face-nya seperti biasa Apakah face-nya normal atau tidak sedikit Ayo, langsung begini Jangan terima kasih Kedua-kendang Kedua-kendang Lihatannya Lihatannya Kedua-kendang Semoga Jangan terima kasih Jangan terima kasih Lihatannya Padaan Ini mana-mana beda Oke, sekarang misi dupi Sekarang dia milik 2 botol sekaligus Ini enak, bukan yang kurang, justrunya malah makin banyak Terusnya umur segini udah berhenti nyusunya Terus satu, cuman Gapapa, selama dia masih mau Sehat untuk rutinnya Biar daya tatu punya bagus Sama kalsiumnya bagus Dua botol gak sampai satu menit loh Meremelek, enakan Yusunya dia Oke Terus gue mau lihatin kalian Inspeksi kandang kayak gimana Terus kalian ntar ngecek Veses yang ada Apakah itu sehat atau enggak Kita lihat ya Oke teman-teman, gue mau lihatin contoh Veses trusa yang ada disini Ini Vesesnya Kayak kotoran kambing berarti sehat ya Kayak kotoran kambing sehat Hijau warnanya, terus gak ada makanan yang gak Gak cerna Kayak gitu Kalo misalkan Vesesnya gak bagus Kalo misalkan terlalu cair Biasanya gue langsung ambil Veses yang jeleknya Dikirim ke dokter hewan Atau gak ke lab Buat di cek lebih lanjut Itu Vesesnya Kenapa ada yang gak bener gak Apakah rusanya cacingan Apakah rusanya Makanannya Gak seimbang Kayak misalkan terlalu banyak buahan Terlalu banyak Furnya Kayak gitu biasanya Mempengaruh Veses Jadi bisa dilihat kesehatan Terutama itu Dari Veses ya Selain melihat fisik rusanya Oh ini Vesesesnya Alhamdulillah aman Sehat Next kita mau lihat Vesesesnya Eshan Kayak kalian belum pernah liat kan Vesesnya Eshan kayak gimana Ayo kalian lihat Oke teman-teman Sekarang gue udah kenang Eshan Mau ke denger Eshan Di kanak sebelah Lewat Valesi di bawah ya Teng Udah Teng 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 Aman Mari lu lihat Ini Vesesnya Eshan Oke ini udah Vesesnya Eshan Gue mau infeksi Vesesnya Eshan Oke teman-teman ini Vesesnya Eshan Gak mau infeksi Vesesnya Eshan Ini sangat penjangan, coba ini infeksi yang paling kerennya Pak Lo Ini dia, nah ini fesisnya juga bagus Gak mentret, gak berair Dalam pertanyaan kata si makannya udah nutrisi seimbang Dan dia gak ada gejala sakit Dan biasanya gue kalo untuk esan, setiap seminggu sekali atau dua minu sekali Ngirim untuk dikirim ke lab Setelah dicek fesisnya apakah ada cacing, apakah ada penyakit dan sebagainya Atau gak kurang kalsium atau gak Apapun itu lah, bisa dicek dari fesisnya Ini esan fesisnya alhamdulillah sehat, betul Oke sekarang gue mau inspeksi kandang esan Sebelum esan dikeluarin gue inspeksi dulu Kayak ini cek, lasan gak ada yang copot Kandang gak, apa ya masih kuat gitu Terus juga gak ada yang longgar Lasan juga masih bagus semua Terus gak ada karat Ini masih bagus, masih aman Berarti kandangnya masih layak Ini harus siap hari dicek semuanya sekelilingnya Buat ngeliat kandangnya masih bagus atau enggak Sebelum esan dikeluarin Karena kalau ada apa bahaya kan Jadi kita harus bener-bener siap Masih bagus, pasang juga gak ada copot Sakutnya kan ada satu batang gini Yang ada udah copot, itu bahaya Kita harus lihat lagi, kalau ini masih bagus semua Pasang juga masih tebel, gak ada karat Oke teman-teman Jadi kayak gitu gue ya Setiap hari Sapa Keeper itu Sapa-nya seperti itu Jadi dateng Sapu-sapu dulu, bekerin kandang sampai serial Terus cek kandang Apakah fansnya masih bagus Apakah ada yang harus dicek Ada silas atau gak ada yang dibenterin Atau gacet ulang Terus cek karena ini satwa liar Dan buasnya berbahaya Kalau ada apa-apa Setiap hari harus ada pengecekan kandang Begitu Sambil lo persiapin makan Sudah-sudah ini kandangnya Sekarang kasih makannya Nanti kita lihat ke dapurnya Kayak gimana persiapin makannya Dan bagaimana cara kasih makannya Dan apa aja Komposisinya untuk satwa liar disini Khususnya Jadwal makan pada pagi hari ya Jadwal makan pada pagi hari kayak gimana Oke teman-teman Jadi sekarang gue mau mandi dulu Terus mau ngasih Ngasih lihat ke teman-teman semua Gimana persiapan kasih pakannya Sama kasih pakannya Gue mau mandi dulu nih Udah kayak gini Malu-maluin Malu sama kalian Karena gue mau mandi Gue mau mandi dulu ya Bentar Oke teman-teman Kalian kan pada kefo tuh Gimana gue persiapan bikin makannya Bikin pakan untuk Semua satwa disini Oke Karena kita langsung masuk Ke tempat food preparation ya Come on Ya coba pak lo Langsung aja disiapin makanannya buat Satwa di Jadi itu Gue kasih pakan segini setelah Research and development Kurang lebih setahun Satwa disini Jadi Begitu dateng misalnya beruntah Dateng Kita kasih pakan Dengan porsi misalkan 4 kg Ternyata gak habis Kebanyakan kita kurangin ke 3 kg 75 on Masih kebanyakan kurang lagi ke 3,5 kg Masih kebanyakan turun lagi ke 2,5 kg Ternyata kurang habis Tambah lagi ke 3 kg Misalkan udah ketemu titiknya 3 kg Yaudah Akhirnya kedepannya ngasih 3 kg Dan kalo misalkan mereka Ukuran badannya naik Tumbuh Tambah lagi dikit Tambah lagi dikit Jadi keliatan Porsinya bagi mereka yang pas Itu segimana Kayak gini caranya Selamat menikmati Abone Terima kasih telah menonton 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 Ini vitamin buat unggas Untuk burung unta khususnya Biar daya tubuhnya Bagus Ini kasih vitaminnya feel gue aja Karena gue udah sering Dan udah nakar Jadi tau segimana pasnya Cip-cip mau Tuh gak apa-apa lah Gitu Oke ini segini Untuk burung unta Ini kalsiumnya Buat burung unta dan untuk rusa Ini mineral ya Mineral sama kalsium Cip-cip mau Soh gak apa-apa lah Ini Kalsium juga buat rusa Oke cukup Ini makanan buat ano Binturong Pipaya Pisang Cukur dua ini Sama ntar daging Ntar malam Itu jadwal sore kan beda lagi ya Terus ini untuk poro bengkok Seperti biasa Ada sayuran Pisang Toge Jagung Apel Sama wortel Terus untuk Rakuun Kayak gini Pisang papaya Sama dog food Untuk yang papi Untuk anakan Untuk seperti ini Anu juga dikasih kadang-kadang Gitu Jadi untuk semua Pakas segini Ini jadwalnya untuk Komposisi pagi Dan kalau misalkan sore beda lagi Biasanya sore lebih banyak ya Karena kan Kemalem Sampai pagi itu Lebih lama Dibanding siang ke sore Jadi sore lebih banyak Ini pagi-pagi Segini jadwalnya Oke sekarang Kita langsung aja kasih Cip-cip itu udah Ngasabar tuh Udah makan terus Enak Enak Gitu Oke sekarang kita Kasihin ke satuannya Sekarang kita kasih Ke burung ta dulu Ini dikasih gini Biar makanannya Nggak tumpah kemana-mana ya Karena makannya rusuh Oke 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 Cip-cipakan Lusuh ya Oh ya Gue tahan gini Biar makanannya Nggak tumpah kemana-mana Kita juga ada Trist lagi Tambahan buat burung ta Kayak ngasih apa lagi Ngasih pisang lagi Itu kasih lagi Ini makanan pokok aja dulu Kalau dia masih mau Tambah lagi Untuk burung ta harus kita Nakerin ya Karena dia makannya Kadang-kadang suka Nggak kira-kira Kakan jangan sampai mati Itu pernah ada Kasih kayak gitu Oke kita lanjut ya Lanjut Ke Rupi Ke Rupi sama kakanya Kita kasih pakannya rusuh disini Nggak ngasih sengaja Ngal di dalam kandang Di serata Karena biar nggak kotor ya Jadi Karena serata tetap bersih Aman Ini buat Rupi Tuh Rupi makan Nyam-nyam-nyam gitu Lanjut Kita kasih makan ke Walabi sama Merak Sekaligus Tuh dan nungguin Walabi dan Willy Permisi Ayo masuk Walabi dan Willy Kasihnya disini Ayo guys Sini makan Tuh udah nggak takut-takut banget ya Nyamperin malah Tadi udah mulai nyamperin Udah mulai berani Nggak kayak awal Dia udah mulai berani sama orang Ini buat Meraknya Sebelah sana Dipisah Polak terus sini Oke Ini untuk arkon Kita pindahin dulu arkonnya Oke Oke Makan dulu Arkon makan Sekarang kita kasih ke Saki Come on Kita kasih ke Saki Sankonur ya Saki makan dulu Gurungnya kecil Makanya banyak Makanya gede Dipilih-pilih dulu Oke Sekarang kita kasih ke Satwa-satwa lainnya Ayo Halo Sean Ayo masuk Kalau Sean jadwalnya nanti malam atau sore ya Berbeda dia Carnivore Dan yang kalian kan udah liat di video-video gue yang lain Kasih makan Sean kayak gimana Lebih komplit lagi kalau Sean Satu konten sendiri Halo Sean Chuffing dulu Chuffing dulu Chuffing dulu Chuffing dulu Chuffing Ayo baby Bukan Bukan daging kamu itu Besok Besok ya Sean Sekarang kita kasih makan dulu Merak hijaunya Takutan dia Masih liar Terus sini aja Ntar lagi dimakan Yang penting gak kena air hujan Oke Tinggalin aja Sekarang kita ke Kandang-kandang Sama kandang Kakun ya Lisa Rocky Halo Sean Halo Sean Cium 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 dulu 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 Gumus Tes dulu Tes Tes Ayo makan dulu Udah bangun Tes lagi Tes Tes Pinternya enak Ayo makan dulu sini turun Ayo turun Ayo turun Ayo turun Coba sopi satu dulu Sopi satu Makan Om nyam nyam Turun Ayo Pinter Sarapan dulu anjo Sarapan dulu Sarapan dulu Hop 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 Is ini mager banget dah Makan disini deh Manjanya Luar biasaan tuh Lihat Makan aja Harus disodorin Ape depan mukanya Coba Enak pisangnya Enak Ntar malam makan daging ya Kalau pagi buah-buahan dulu Nyam 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 Oke Kita biarin anjo dulu Makan ya Dan diganggu Kalau diganggu Malah main mulu Tersini aja dah Kita kasih makan Kesatua yang terakhir adalah Rocky dan Lisa Sepasang rakun Sedang dalam program breeding Ini kalau mereka Makanya disini ya Oke Done Beres Sudah semua ya Temen-temen Risanya baru keluar Tuh hamil gak ya Kamu sudah hamil belum Bisa Bisa Belum 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 waktunya Bulunya udah boleh rontok Ganti bulu Ganti bulu Kamu ganti bulu Makan dulu Makan dulu Iya 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 Soal makan dulu Jadi Rocky sama Lisa itu Dalam program breeding Mereka harus Lagi dikawinin Lagi dikembang biakin Jadi otomatis Jadi galak ya Karena libidonya tinggi ya Jadi Jadi emosian Jadi agresif lah Terus mobil datang Namanya kayak gitu Lagi musim kawin Mereka jadi rese Jadi galak Jadi Gue gak bisa interaksi Masuk kandang Rocky juga bahaya Lagi galak-galaknya Lisa juga On the way galak gitu Jadi biarin dulu Mereka berkembang biak Kalau udah beres Kawin punya anak Mungkin bisa dipegang lagi Atau malah anaknya Bisa dipegang gitu Oke selamat makan kalian ya Gue tinggalin ya Ada Lisa Dadah Dadah Lagi Oke teman-teman Jadi udah beres kasih makan Sekarang gue waktunya Observasi dulu Ngeliat Sekeliling kandang Full dari atas itu ya Dari atas itu Tempat gue observasi Ayo kita ke atas sekarang Oke teman-teman Jadi sekarang Gue habis kasih makan semua satwa Habis bersih-bersih Tadi pagi kan Ngecek kandang Sekarang gue observasi Di siang harinya Ngecek Kondisi satunya semua Tidak ada normal Tidak ada yang aneh Tidak ada yang sakit Makannya lancar Tandang aman Terus tidak ada ancaman Dari luar Kayak predator ya Kayak musang Atau kucing Atau apa Itu tidak ada aman Disini kalian semua ya Satwa-satuanya Itu beruntah kan Terusak Malah bisa memerak Disini Eshan disitu Bintorong disana Makau Sebelah situ keliatan Jadi Gue sekarang observasi dulu Melihat aktivitas Satwa-satu gue Sambil menikmati pemandangan juga Melihat satu-satu gue Lagi beraktivitas itu Bagi gue sangat-sangat Menikmat ya Enjoy gue suka sih sama satwa Jadi beginilah Itu Eshan tuh Lagi duduk di pojok Lagi mau berenang Tapi masih dingin kayaknya Masih malu-malu Kesebelah Kolam dulu Cek suhu Air kolam dulu Nanti kalau udah panas Udah siang banget Baru dia Turun ke air Berendam Oke udah cukup Kira-kira teman-teman Segini gue observasinya Sekarang gue mau duduk Di bawah sini Sambil istirahat Sebil kita ngobrol-ngobrol Oke Oke jadi Sekarang gue sekalian Ngebahas ya Ya bagi yang belum tahu Ngapain gue bikin penangkaran Apa tujuan penangkaran itu Karena kan kalian taunya Gue bikin penangkaran Penangkaran Di rumah ada penangkaran Kalian gak tahu penangkaran itu Sendiri apa Dan kalian juga belum tahu Visi misi gue itu Bikin penangkaran apa kan Jadi penangkaran itu Di peraturan itu ada Tujuannya untuk Mengembang biakan satwa Dalam lingkungan terkontrol Captif kayak gini Dengan menjaga Kembalian jenis genetik Jadi itu gak boleh Nostridnya Gak boleh disilangin Antara spesies Dan gak boleh inbreed Jadi Kita harus menjaga Kekayaan Genetiknya ya Gak boleh disilangin Sama spesies lain Karena itu merusak spesiesnya Wali penangkaran gak boleh inbreed Dan gak boleh disilangin Jadi gue sendiri Ngapain bikin penangkaran Kalau gue Utama Bang hobi Hobi binatang dari dulu Satwa layar itu suka banget gue dari dulu Cuman Karena Ada peraturan ya Ada Ada undang-undang Ya maksudnya Mengharuskan gue bikin penangkaran Karena Satwa layar gue ini Ada yang dilindungi Ada yang tidak Ada yang harus Dijaga dengan ketat Kayak harimau gitu kan Jadi gue harus bikin penangkaran Harus mengajukan izin penangkaran Untuk mengikuti prosedur pemerintah Dan Kedua juga Selain hobi Emang gue Kalau misalkan disini Kayak merak biru Merak hijau Kalau misalkan ada beranak banyak Beranak pinak Uruntan juga sama Kalau misalkan udah penuh Kapasitas ini penuh Itu kalau misalkan gue punya izin edar Dari BKSDA Itu bisa Ngejual secara legal Untuk merak biru Merak hijau Dan Perung guntah ya Itu dilengkapi sama satdn Sama sertifikat gitu Itu termasuk juga Jadi Untuk Menutupi biaya pemeliharaan lah Gitu kan Karena Biaya pemeliharaan disini besar juga Sedangnya Hasil penangkaran disini Anakannya yang udah ngamuat Disini kadangnya bisa dijual secara legal Kalau gue misalnya Ngejual sih Tapi Overadopsi Cuman Biar kalian jelas Ngapain Overadopsi itu Dijual maksudnya ya Cuman Bahasa gue itu Overadopsi Buat temen-temen yang nanya juga Ibunya Rupi kemana Bambi ya Sebenernya gue gak mau bahas-bahas Cuman karena temen-temen udah pernah tau semua Yang pernah nanyain Yaudah gue Jelasin Jadi ibunya Rupi itu Bambi ya Bambi itu meninggal Udah meninggal Sekitar Sekitar Ya Empat bulan Lima bulan lalu lah Udah meninggal Untungnya ada penerusnya Itu kira sama Rupi Ada penerusnya Dari Bambi Karena itu rusa yang spesial bagi gue Karena Bambi dari kecil Dari lapas sama gue Dan bener-bener jinak sama orang Jadi Bambi itu mati Eh meninggal Gara-gara Di rumah gue di depan tuh pager kan Jadi Bambi di depan situ Misalnya ada orang-orang yang lihat rusa Kadang suka ada yang ngasih makan gitu Ngasih makan Tapi bagi mereka Niat baik sih Gue juga ngerti Mereka ngasih makan karena Senang sama rusa Gak ada niatan buruk Cuman Makanan yang mereka kasih itu Belum tentu baik untuk rusa nya Dalam arti kata itu berarti untuk rusa nya Jadi Bambi itu keracunan makanan Yang dikasih sama Gak tau sama siapa Sama orang Biasanya Makanan ringan gitu ya Kayak Steak snack gitu Itu ada bahan-bahan yang berhatiin untuk rusa Mungkin Bambi dikasih sama itu Soalnya kalo misalkan Kan Bambi di autopsi ya Dan hasilnya itu keracunan Kalo misalkan Keracunan dari pakan gue sendiri disini Pasti semua rusa meninggal Jadi kalo misalkan Pas gue analisis Kalo misalkan Oh kayaknya makanan dari gue itu salah Kalo misalkan makanan dari sini salah Otomatis meninggal semua rusa nya dong Tapi ini gak Ini Bambi doang Karena Bambi yang Yang paling jinak Yang mau Aja dikasih makan sama semua orang Jadi gitu Ada Kelebihan sama kekurangannya ya Kalo rusa jinak gitu Kayak gitu Jadi kalo jinak Dikasih makan sama orang Yang gak dikenal Mau Kalo orang yang ngerti kasih makannya Gak apa-apa Tapi kalo misalkan Kayak gini kan Beda ceritanya gitu Beda urusannya Jadi karena itu temen-temen Itu juga Jadi pelajaran bagi gue itu Pukulan bagi gue sendiri Gue juga gak mau bahas Karena gue beresal untuk move on Karena sedih banget Bambi itu ya Meninggal Jadi gak pernah gue bahas Cuman Baru kali ini aja gue bahas Gue jelasin Karena temen-temen udah berhenti semua Gitu Biarlah itu menjadi Pelajaran gue sendiri Menjadi Pukulan bagi gue sendiri Kedepannya sebagai lebih baik Walaupun gue udah Berusaha semaksimal mungkin Tapi ada aja hal-hal yang terduga Itu yaudahlah Jadi itu temen-temen Ini sekarang Bambi Ibunya Ih ini juga jinak banget Ibunya jinak Lagi enak ya Sini Bambi Sayang Penanganan disini Kalo misalkan Kalo temen-temen nanya Disini permasalahannya apa aja Dan penanganannya gimana Kalo disini gue Permasalahannya Lahannya terbatas ya Lahannya gak besar Untuk penangkaran ya Karena ini rumah Gue rencananya Emang pengen beli tanah Kalo di rezeki Yang lebih besar Yang lebih representatif Yang lebih profesional Karena disini Sementara Ini Penangkaran disini Sementara Sambil gue nunggu beli tanah Sebenernya gitu Jadi permasalahan disini Lahannya sempit Dan Masalah yang lain gue disini tuh Kayak intervensi kucing liar Kucing liar disini gak boleh masuk Karena apa Kucing liar itu bisa membawa penyakit Ke Asian Karena Dia sama-sama Keluarga Kucing liar Jadi itu bisa membawa penyakit ke Asian Yang membahayakan Asian Disini Jadi Kucing liar disini gak boleh masuk Bukan berarti kata Diusir Bukan diusir Disiksa Atau dilempar Enggak Kucing liar disini cuma diusir doang Kayak Demi keamanan disini juga Penangkaran ya Bukan gue gak suka kucing liar Cuman Ya demi keamanan Satu gue disini juga Itu salah satu masalah disini Udah sih itu masalah yang gak bisa dihindari Ya paling kayak first major gitu Kalau misalkan ada Vermager itu kayak Ada gempa bumi Ada banjir Ada musya balam Itu gak bisa gue hindari Itu paling masalahnya Sisanya Under control semua Karena gue sama keeper-keeper Emang berpengalaman Jadi tahu Kemungkinan besar tahu Apa yang akan terjadi Dan Penangannya yang bagaimana Kurang lebih kayak gitu teman-teman Untuk menanyakan Sulitnya disini Cuman kalau misalkan teman-teman Yang belum pengalaman Meliar satua liar Pasti kewalahan Pasti kaget Karena berbeda sama pets gitu Ini satua liar itu Sebenarnya Masih ada sifat liarnya gitu Jadi Gak bisa penanganan Yang sembarangan Kurang lebih kayak gitu teman-teman Jadi sampai situ aja Vlog kali ini Semoga Menghibur teman-teman Yang di rumah Lagi lockdown Dan bisa mengedukasi kalian Bagaimana cara Merawat satua disini Dan terima kasih teman-teman Yang udah nonton Semoga Kalian selalu dalam keamanan sehat Dan lihat ke rezekinya Selalu dalam Dilungan Tuhan Amin Oke teman-teman Sampai sini aja Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Untuk bentuk dan dukung channel gue Supaya gue semangat bikin kontennya Di tengah pandemi seperti ini Terus support gue ya Thank you yang udah support gue terus Oke see you next video Bye 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 bye